Halo semua, kembali lagi di WTF What's The Food? Oke lah, jadi mungkin kalian juga udah ngeliat judulnya di bawah gitu. Di video kali ini kita bakal ngebahas apa sih sebenernya. Nah, jadi gue ceritain dulu. Sebelumnya gitu kan, kalau misalnya temen-temen ada yang di Jakarta gitu atau di sekitarnya. Mungkin kalian udah sering juga follow. Atau mungkin yang di luar Jakarta pun juga udah follow ya Instagram yang namanya Dari Halte Ke Halte. Nah, jujur dari Instagram itu sebenernya gue cukup banyak dapet referensi makanan yang oke banget gitu kan buat dicoba. Jadi dari halte ke halte ini sempet nge-posting sebuah, apa ya bisa dibilang, bakery ya jatuhnya. Atau pastry ya, pastry sih jatuhnya gitu kan. Tentang pastry gitu lah dia postingannya gitu. Dimana pastry ini tuh dari looks-nya aja gitu, kue-kuenya itu kayak menggiurkan gitu. Sudah menggoyang lidah. Kita hari ini bakal nyoba, kita kali ini sih bukan hari ini. Karena gue nggak tau juga nih tanggal berapa. Aku tanggal nonton. Jadi kali ini kita bakal nyoba yang namanya Don Bakeshop. Nah, gue jelasin dulu sebentar. Don Bakeshop ini sebenarnya dipegang oleh Donny Mohadi. Nah, beliau ini kalau setau gue, itu adalah mantan chef atau pastry chef di salah satu hotel yang cukup ternama di Bali. Terus akhirnya dia, kalau nggak salah keluar ya. Habis itu dia ngerintis usaha Don Bakeshop ini gitu kan. Karena kecintaannya juga terhadap dunia pastry. Tapi kalau misalnya emang ada yang sedikit talah gitu ya, atau mungkin ada yang clear dari yang gue jelasin. Ya, kalian coba benerin di kolom komentar aja. Oke, jadi nah si Don Bakeshop ini tuh, dia emang khusus, spesialis di pastry. Yang bisa dibilang namanya itu apa? Viennoy Feris. Intinya itu dari bahasa Prancis. Gue nggak tau cara ngomongnya gimana. Ya, cara ngomongnya kalian mengerin ini aja. Sebelum kita masuk ke kuenya, boxnya kayak gini aja sih. Sebenarnya paper box. Tapi bisa gue bilang ini sudah bagus banget. Di printnya juga nih ada si logo Don Bakeshop-nya. Terus di sini ada kontak yang bisa kalian hubungi nih. Atau buat kalian, ya kalian hubungi sih. Kalau kalian mau mesen sih kue-kue atau roti dari Don Bakeshop ini. Oke, kita coba yang clear ini. Wow, detil banget ya. Wih, gila. Ini kalian lihat ya. Ini coklat. Awalnya nempel di atas si clear-nya. Dan di situ ada logonya Don Bakeshop. Ini nggak tau sih. Gue ngerti detail manis sih menurut gue. Wah, gila. Itu baru logonya aja udah enak. Seriusan. Gue nggak pakai ngejilat. Kita coba. Wah. Wah, gila. Berikut-berikutnya kita bikin konten kayak gini aja ya. Serius, gue bukannya pengen bikin kalian matal teman-teman. Tapi serius ini. Gue boleh ngomong asal nggak sih? Aji, enak banget. Sumpah dah ini enak banget. Nggak bohong gue, nggak bohong. Ini baru yang e-clair-nya doang. Ini ketika kalian satu bite gitu doang. Dari atas ke bawah. Rasanya asli. Memang banget. Terus si emang apa namanya? Bagian puff-nya ini. Itu tuh soft banget. Tapi kalian kayak masih bisa dapet. Kayak apa ya? Bagian-bagian yang rada keras gitu loh. Di bagian sini. Ada keras-kerasnya itu. Tapi lembut banget. Serius, pak? Magic, pak. Sumpah. Gwip. Jadi emang sih. Wah gila ini. Kacau banget. Kacau. Yang ini enak. Oke, jadi yang bakal kita coba berikutnya adalah si kroisang-nya ini. Ini kalau misalnya dilihat, ini juga enak sih. Dipegang tuh kayak, Wah, anjing merasa kroisang mahal nih. Upp. Nah, ini kalau misalnya kalian lihat di kamera, kelihatan banget nih layar-layar kuenya. Oke ya jadinya. Dan satu hal yang gue paling suka dari kroisang ini, makanin tiap layarnya ini loh. Nggak tahu gue demen aja sih. Kalau misalnya nih ya, kalian lihat di kamera, ini tuh bagus banget. Maksudnya si layar-layarnya tuh, kayak apa ya? Bukan layar sih. Kayak rongga-rongga-nya tuh, kelihatan banget lah. Gue juga nggak terlalu ahli dalam, PS3 ya. Pemahaman gue, tapi gue cuma senang melihat doang, konten-konten di YouTube. Nah, yang lebih enaknya lagi, dalamnya nih. Si adonan dalamnya tuh, masih moist sih, dalamnya ya. Kayak masih moist gitu loh. Karena gue beberapa kali pernah, nyobain kroisang, yang dalamnya tuh sampai kayak ikutan, kayak garing juga, tahu nggak lo. Terus tipis banget. Nah, kalau yang ini tuh, enak. Dan kalau misalnya kita gigit, biasa nih ya, kita coba. Jadi, karena yang kita pesen ini, di battle kroisang, sebenarnya rasanya, paling basic sih, kalau misalnya gue bilang, dia kayak cuma, apa ya? Kue, mentega, tapi kayak ada, gue nggak tau, kayak ada sedikit rasa suksu, tapi lebih berasa sih menteganya. Si menteganya, kerasa banget, tapi nggak yang asin juga. Lebih ke arah sweet sih sebenarnya ini. Cuma bisa gue bilang, ini oke lah. Dan enak sih, untuk rasa paling basic gitu. Dan harganya juga cuma Rp19.000, untuk ukuran segede gaban tadi. Jadi, ya, gue bisa bilang ini, boleh lah untuk kalian coba, kalau misalnya kalian pengen, masih di Don't Make Shop ya. ini kalau kalian lihat, segede gini, ini sumpah gede banget. Ini padet banget. Gue pegang pake tiga jari, ini udah berasa, padet. Kayak ototnya, Dedy Corbusier. Dan, kalau misalnya kalian lihat disini nih, ini memang, kacang-kacang hazelnutnya ya. gue gak tau ini gimana. Caranya ya, bisa bikin coklatnya sampe kayak, shiny gitu tau gak? Glowing-glowing, kena lampu. Oke, langsung kita coba aja ya. Ini gue potek. Nah, ini kalau misalnya kalian lihat, dalemannya kayak gini. Wah, aduh. baru tiga biji, gue udah bisa bilang, ini wah, jangan banyak kecot. Dedy, lu pada gak usah kecot. Kalau emang ada duit, beli aja. Enak banget. Untuk Rp42.000, ini tuh kayak apa ya, lu tinggal bikin susu putih hangat, udah, gak usah yang terlalu manis. Udah, udah makan sama niroti doang, jadi sumpah udah enak banget. dan teksturnya, sekali lagi gue bilang, yang si Dennis ini juga, lu gak perlu banyak effort loh, buat ngunyahnya. Oke? Mungkin ini bukan jadi salah satu favorit dari gue ya, cuma tetep gue bilang, ini enak. Oke lah, gitu, kalau buat gue. Selera, dan pemahaman gue akan pes, itu juga kan sebenarnya, cetek banget. Tapi, ini tetep enak. Dia tuh, manisnya gak yang manis banget. Gimana ya? Mungkin karena, jadi kalian bakal dapet manisnya itu, dari si, buah peach-nya aja. Tapi, itu pun gak yang langsung ngetik gitu loh. Nah, dia tuh, pas kalian gigit, antara si peach, si bagian apa, restring-nya ini, si apa, puff-nya ya, kita ngomong ya. Ya, pokoknya sama kuenya ini, terus sama si cream-nya, itu pas udah nyatu, di dalam mulut kalian, digigit, 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 dan itu baru terasa kayak, wah ini enak banget nih. Kalian dapet teksturnya, dari masing-masing, apa, kayak si peach, sama si kuenya ini, tapi di satu sisi juga, berasa soft banget gitu loh, pas udah nge-blend, bareng sama si cream-nya. Dan yang berikutnya, kita akan mencoba, cinnamon roll, gue lupa, sorry gak setelah kalian. Ini, kalau kalian lihat, di atasnya kayaknya sih, cream yang kayak apa, di donut-donut, gitu yang putih, kaya-kaya-kaya sini. Coklat sih ya, jatuhnya. Oke, gue ambil segini aja kali ya. ini sih. Nah, tanpa banyak kecot kali ya, ini kayaknya coklat juga. Kita langsung cobain aja nih. Wah. Sesuai dengan namanya ya, cinnamon, apalagi yang kalian harapkan gitu kan. Jadi, ini pas kalian nyobain, gue baru nyobain kayak crush yang bagian luarnya doang, lu langsung dapet, kayak aroma, apa namanya, kayu manis gitu loh, di mulut lo. Nah, enaknya lagi, manisnya, apa, pas gue cobain itu tadi, si bagian crush-nya itu, ini manis yang menurut gue, gue demen gitu kan. lebih manis dibandingin yang tadi, peach denis itu. Cuma, nggak terlalu manis juga, kalau menurut gue. Tapi ini enak, terutama, aroma-aroma dari si kayu manisnya. Dan next, kita bakal nyoba si ini, Queen Aman. Gue nggak tau, cara bacanya bener apa nggak. Yang pasti, dia, kayak gitu lah. Ada Queen, terus, Heman. HMA, HM gitu lah bacanya, gue nggak tau. Lalu sebelumnya, kita lihat di sini nih, dia tuh kayak ada caramel gitu lah, di atas ini, habisan apa sih ini, yang kayak glaze-glaze ini, caramel ya, jadi kita coba. Menuju lebaran, kalian tau, kaleng-kaleng monde? Itu kalau nggak salah, itu ada salah satu kue yang mana? Gue lupa. Itu model manisnya, mirip kayak gini. Cuma ini lebih, jauh lebih enak dari itu. Gila, ini crispy, bukan crispy, jatuhnya kayak, kerawaknya itu loh, yang gue demen. Iya, kayak si kerasnya, terus, si caramelnya kan udah keras banget gitu ya. Ah, ini enak banget pak. Nah, tapi, si dalemannya itu masih moist gitu loh, terus kalau digigit, kalau ditekankan gitu. Nah, dia tuh kayak spring gitu loh, kayak spring gitu loh, kayak balik lagi. nggak tau sih gue bener apa enggak, tapi, menurut gue sih kayak gitu ya. Cuma yang bisa gue bilang, ini anjingnya enak banget. Nggak salah. Nggak salah, itu rekomen. setelah mencoba berbagai macam pastry dari Don Beg Shop milik Chef Donnie Mohadi, bisa gue bilang, ini sangat rekomen. Langsung aja lah, nggak usah banyak kecot, nggak usah terlalu dipikirin. Langsung kalian pesen aja ya, ke Don Beg Shop. Dan dari semua yang gue coba tadi, favorit gue yang paling pertama adalah jelas tiramisu Eclare Mini. Itu udah nggak ada obat sih, asli. Yang kedua gue mau rekomenin tuh, mungkin sih, Hazelnut Coklat Deniz. Itu rekomendasi gue yang kedua, dari yang gue coba tadi. Dan yang ketiga nih, Queen Amun. Itu, istilahnya kalau gue cuma boleh disuruh milih Eclare Mini sama Queen Amun, gue langsung ambil dua-duanya. Kalau misalnya kalian juga mau nih, gitu kan mesen, sebenarnya saran gue, saran terbaik gue ya, kalian datang ke sana langsung, order di sana langsung, makan langsung di tempat. Itu udah paling the best sih. Dan waktu terbaik untuk memesannya adalah dari pertama kali dia buka tuh, jam 10 kalau rasa gue lupa. jam operasionalnya. Sampai siang lah. Jangan sampai kalian memesannya, gitu, kalian datang ke sana atau pesen lewat GoFood atau GrabFood di atas jam 1. Gue sangat-sangat tidak merekomendasikan. Karena tadi ketika ini datang semua pastry-nya, gue pengen ngecek lagi kan menu-menunya. Apa aja sih kira-kira yang bisa gue cobain sendiri ntar gitu kan. Ternyata sudah banyak yang habis. Oke? Jadi makanya gue bilang saran terbaik gue, datang ke sana langsung. Bisa cek di Instagram-nya dan BX Shop. Ntar gue kasih tau di sini lah. Di sini, di mana. Biar kalian juga nggak terlalu ribet nyarinya. Datang ke sana langsung, pesen langsung di sana, nikmatin di sana langsung. Atau kalau misalnya nih, kalian pengen mesennya lewat GrabFood atau GoFood, please jangan terlalu siang. Kalau bisa jangan lebih dari jam 1 deh, itu udah limit banget. Karena udah banyak menu yang habis. Oke, jadi sekian WTF kali ini. Dan menurut gue ini WTF yang sangat-sangat-sangat menikmatkan. Nikmat! Nikmat! Oke, jadi itu aja lah. Sampai bertemu di video-video WTF selanjutnya. Gue Ratan. Sign out. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax